hai assalamualaikum jumpa lagi di channel bubun kitchen kali ini aku ingin berbagi resep koja mini durian kue koja ini sangat lembut meskipun teksturnya sangat padat mau tahu gimana caranya simak terus ya videonya sampai selesai tapi sebelum itu jangan lupa di like share komen dan subscribe ingat subscribe itu gratis loh bahan-bahan yang aku gunakan 500 gram tepung terigu 300 gram gula pasir 1200 mili santan tiga butir telur 100 gram margarin setengah 5 sendok teh garam pewarna makanan secukupnya dan 150 gram durian kemudian cara membuatnya kita mixer gula kita mixer sampai gulanya hancur tidak perlu terlalu mengembang ya sampai gulanya hancur saja jika teman-teman tidak punya mixer bisa menggunakan whisk saja diaduk sampai gulanya hancur ya setelah gulanya hancur seperti ini kemudian kita masukkan garam dan tepung terigunya kita masukkan sebagian terlebih dahulu setelah itu kita masukkan margarin yang udah dicairkan lalu kita masukkan kembali tepung terigunya sampai habis kemudian kita beri pewarna makanan warna hijau secukupnya lalu kita masukkan santan setelah semua tercampur rata terakhir kita masukkan daging duriannya ya kemudian kita aduk kembali ini udah selesai udah siap kita masak cetakannya udah aku panaskan sebelumnya ya kemudian kita masukkan adonannya senang kucamnya Kemudian kita tutup Sampai adonannya matang Ini adonannya sudah matang Bisa terlihat ya Dari bagian atasnya sudah kering Dan bagian pinggirnya Ini sudah warna kuning kecoklatan Atau kalau teman-teman masih ragu Bisa lakukan dengan tes tusuk Jika tidak ada menempel lagi Berarti sudah matang Seperti ini ya hasilnya Inilah hasil masakan kita pada hari ini Kue koja mini durian Kue ini begitu lembut Meskipun teksturnya sangat padat Ini bisa kita lihat ya bagian dalamnya Sangat lembut Satu resep Kue koja ini bisa menghasilkan 18-20 piece Silahkan dicoba di rumah ya teman-teman Assalamualaikum 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 Assalamualaikum